Sekarang aku bakalan potong 1 ekor ayam utuh nih kita potong kecil-kecil ya guys Nah untuk ukurannya disini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya guys Oke kalau udah dipotong kecil-kecil sekarang kita bakalan cuci bersih terlebih dahulu ya Langkah berikutnya siapkan daun pisang yang sudah dibakar sebelumnya Taruh 1 potong ayam dan juga bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris sebelumnya ya guys Kemudian jangan lupa kita kasih penyedap rasa dan juga sedikit garam Lalu aku mau kasih sedikit sasa santan kelapa Dituang aja di atas ayamnya sambil diaduk-aduk sampai merata Nah setelah itu baru kita bungkus Nah mungkin buat bunda-bunda atau kakak-kakak di rumah ini udah pada jago nih ya Ngebungkus pake daun pisang Harusnya sih ini pake tusuk gigi tapi biar cepet aku pake strapless aja Oke ini kita lakukan sampai ayam dan bahan-bahan semuanya habis ya guys Oh iya di bungkusan pertama tadi aku lupa kasih daun salamnya guys Tapi boleh pake boleh enggak kok sesuai selera aja ya guys Nah ini gak perlu dikasih air karena nanti bakal mengeluarkan air dari belimbing wulunya gitu loh guys Kalau semua bahan udah habis dan udah jadi semua nih sekarang kita bakal taruh Di wadah tahan panas setelah itu bakalan aku kukus kurang lebih sekitar 25 menit ya guys Atau sampe ayam bener-bener matang setelah itu kita bakalan angkat deh Untuk menu berikutnya ini ada 3 butir telur yang aku beli di warung karena pecah aku masukin ke dalam wadah Terus aku tusuk-tusuk biar telurnya keluar semua gitu loh guys Jadi kenapa aku saring biar yang kotornya gak ikut masuk ke dalam wajan guys Oke sekarang kita bakalan aduk-aduk telurnya sampai hancur Setelah itu tambahkan bawang merah aduk-aduk sampai harum Kemudian tambahkan bawang putih kita aduk-aduk lagi sampai harum Setelah itu aku tambahkan cabai merah BTW disini aku pake pen dan spatula dari stand cookware loh Ini aku tambahkan 1 piece sausage canceller singless Kita aduk-aduk setelah itu tuang toge yang sudah dicuci bersih ya guys Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur ya Nah setelah itu jangan lupa tambahkan penyedap rasa dan juga sedikit garam Lalu tambahkan sedikit air setelah itu kita aduk-aduk kembali Jangan lupa biar lebih seger aku tambahkan tomat nih guys Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Oke ini dia menu kita hari ini Ada garang asam ayam bungkus daun pisang yang pastinya seger banget loh guys Lalu ada tumis toge yang pastinya enak banget Nah sekarang aku bakalan buka garang asam ayamnya pastinya pada penasaran kan Liat nih guys padahal tadi gak dikasih air sama sekali Tapi hasilnya airnya super duper melimpah banget ya Dan pastinya ini tuh rasanya super seger banget loh guys Oke selamat mencoba ya guys Semoga resepnya bermanfaat